yo what's up what's up what's up kembali lagi bersama saya Mekar Vigri di channel T4Gamers oke sebelum kalian nantepi video ini adanya baiknya untuk klik tombol like dan subscribe karena itu bisa membangun channel ini lebih baik kedepannya oke langsung saja kita perbandingkan antara Martis dan Hanagi oke let's go let's check it out sedikit gica Martis adalah bagian dari 300 world 200 world sampai Martis muncul dengan besi dan tekad yang mampu mengunculkan surga Martis berlasi di setiap hari hidupnya untuk menjadi lebih kuat dengan tidak merasa letih maju ke Squidward Martis juga adalah satu-satunya bisa mengalahkan Legion of Demon itu adalah sejarah dari Martis dan Martis juga dinobarkan menjadi King Asura dan bisa menguasai puluhan batang juta Asura jadi pada intinya Martis merupakan Asura terkur yang mampu menanggalkan beginia dari klien surai telah lama tidak ada yang mampu melakukannya sebelumnya skill Martis skill Martis skill pasif Martis itu adalah untuk 15 detik setelah kill atau asis meningkatkan movement speed sebanyak 60% dan attack speednya sebanyak 4 dan skill pertama Martis adalah Martis memfokuskan kekuatan Asura untuk memancing lawan ke area berbentuk kipas di depannya dan menyarang mereka dengan 280 physical damage skill ketiganya pada skill ketiganya tidak ada apa-apa diantara Suga dan bumi tidak juga di 3000 world yang dapat menahan kekuatan Asura memanfaatkan kekuatan Asura tit Blade of the Underworld untuk menurunkan penghakiman kepada lawannya memberikan 150 atau plus 90 dari total physical attack atau physical physical damage dan knockback skill ini dapat digunakan lagi setelah jeda untuk maju ke depan knock up dan memberikan 200 atau 150% extra physical attack physical damage kepada lawan skill ketiga atau ultimate semuanya hidup harus mati satu-satunya kebenaran berada di kokor tona di dunia rahasia terakhir hanya suraki yang sebenarnya memunculkan kemenangan menyerangkan hero lawan dan ditetapkan memberikan 500 atau 100 keatas total physical attack physical damage jika HP target di bawah 50% skill ini memberikan true damage membunuh target dengan skill ini akan mereset cooldown dan menghilangkan mana cost untuk waktu yang pendek itu itulah yang kita dapat ambil dari hero martis ini mungkin kita akan next ke hero selanjutnya itu adalah hero anabi nah dilihat dari skill yang dimilikinya saya rasa hero ini cukup dramatis hehehe untuk skill pasifnya saya cukup standar yaitu meningkat kecepatan hero lalu lanjut ke skill 1 milik martis yang akan menyerang menggunakan tebasan kedua pedang miliknya ke arah yang kami inginkan next skill 2 martis skill ini dapat digunakan 2 kali sebelum waktu cooldownnya habis penggunaan yang pertama itu akan membuat martis melakukan tebasan-tebasan kedepan dan di penggunaan yang kedua akan membuat ia mampu berpindah tempat sembari melakukan peserangan yang membuat kenok musuh bila terkena dan terakhir ultimate martis yang mungkin telah kita lihat tadi dan kita ceritakan skill ini adalah skill yang sangat kuat dan bisa membunuh musuhnya dalam hp 50% ke bawah dan skill ini memang cocok digunakan untuk last hit tapi beda dengan role assassin karina yang wajib bersembunyi terlebih dahulu romantis ini masuk ke dalam role fighter yang artinya ia akan mampu bertarung terlebih dahulu sembari mengurai hp musuh dan langsung menghayinya dengan skill ultimate miliknya selanjutnya kita akan membicarakan tentang hanabi langsung saja kita ke hanabi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hamabi hanabi nantinya akan mengisi role intiatur atau pop yang pasti akan sangat berguna menghabisi musuh secara secara pelan maupun mengelalui pertarungan tim agar posisi tim lebih menguntungkan pastinya ini akan menjadi tambahan yang cukup berat karena pop dapat merusak komposisi lawan secara bertahan padahal skill-skill dari hanabi skill hanabi yang pertama adalah equinox merupakan skill pasif milik hanabi yang pada saat HP dalam keadaan penuh atau 100% maka efek dari lipsteal akan berubah menjadi perisai hingga 20% dari maksimal HP selama perisai equinox ini aktif hanabi akan kebal terhadap semua efek CC atau crow counter yang kedua petrol barrage merupakan skill aktif pertama hanabi yang akan mengkonsumsi mana untuk melepaskan power demon yang tersegel di higan bana setiap serangan basic akan memunculkan pedang yang memberikan physical damage ke musuh skill pasif tambahnya hanabi mendapatkan 7% lipsteal dan akan naik sebesar 3% setiap flavor selanjutnya adalah soul scroll merupakan skill aktif kedua yang akan melemparkan kunai terarah ke musuh dan menyebabkan 300 physical damage setiap musuh yang terkena dalam jalur kunai tersebut juga akan terkena efek slow mencapai 60% selanjutnya higan bana merupakan skill ultimate hanabi dengan cara membuka segel hanabi dan melemparkan ke musuh saat terkena musuh bunga higan bana akan menyebabkan 400 physical damage dan membuat musuh tidak bergerak selama 2 detik setelahnya bunga akan menyebar ke hero terdekat dan menggunakan efek yang sama setiap hero yang hanya hanya bisa terkena satu kali setiap skill ultimate diaktifkan itu saja dari hanabi dan kita bisa lihat nanti apa saja sedikit kisah dari hanabi hanabi sendiri dikabarkan akan mempunyai cerita latar belakang yang cukup dekat dengan hero ayabusa dan kabur hanabi yang telah dilatih menjadi ninja sejak kecil akhirnya menemukan Hayabusa sebagai orang pertama yang berhasil bertahan melalui dan terus ingin bertarung setiap bulan pernah memuncul kehadiran kagura yang selalu membuat hayabusa ternyum dan tertawa membuat hanabi merasakan amaran di hatinya hal inilah menjadi pendorong utama hanabi untuk mengambil nama scarlet yang dimiliki oleh orang tertinggi diajaran scarlet shadow hanabi mendapatkan ajaran scarlet shadow dari grandmaster tinggi di sekte ninja sejak kecil yang memainkan bakat alaminya yang berada di atas kemampuan teman sebayangnya sampai ia bertemu dengan ninja termuda yang bernama ayabusa ini pertama kalinya hanabi yang ini pertama kalinya hanabi yang angku menemukan seorang yang mampu bertahan melalui setiap bulan pertama hanabi akan mencari cara untuk memprovokasi ninja muda ini untuk bertarung dengannya bagaimanapun caranya dia tidak akan pernah bisa mengalahkan lagi-lagi ini yang menggabungkan spiritualisme dengan teknik bayangan untuk menciptakan gaya bertarung yang unik dan juga buat perlahan mereka tumbuh bersama hingga nabi mulai sadar jika ninja muda ini akan membawa beban yang tak dapat dihindari hayabusa sebenarnya ditakdirkan untuk menantan dan membunuh shadow iga legendaris yang telah berkhianat pada klannya setelah kedua ninja muda ini bertarung hayabusa berparing di tanah lalu menantap bulan pernah mendilangi tentulan cahaya bulan matanya membuat hati anabi terasa hanabi tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya hanabi menjadi sangat tertekan kapanpun ia melihat hayabusa bersama gadis spiritualis spiritualis muda bersama Kagura sedang tersenyum dan tertawa saat mereka saling sapa hatinya dipenuhi dengan amarah dan rasa kesal yang tidak dapat dijelaskan ketika ia mendengar jika hayabusa akan menjadi shadow selanjutnya di klannya dia memutuskan untuk mengambil nama Scarlet dan dari lemari besi rahasia milik remaster setelah tinggi dia mencuri senjata terlarang di sektenya hak higabana hanabi memutuskan bahwa ia akan menantang orang tua itu untuk satu pertandingan terakhir dan sekarang tujuan hidupnya adalah menemukan dan membunuh mantan shadow yang telah ternodai itu sebelum hayabusa menemukannya itu itulah adalah salah satu dari cerita atau latar belakang hanabi kalian bisa lihat cerita itu di di Google Google itu banyak sekali ceritanya ya dan mungkin itu saja yang saya bisa ceritakan jika saya ceritanya terlalu panjang mungkin kalian akan muak mendengar saya bercerita seperti ini tapi itulah saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dari dua cerita tersebut, mereka memiliki dua latar masing-masing kehidupan Yang sangat bergantung pada kehidupan pada masa ninja Ada pun seperti Martis Martis itu adalah calon yang bisa mengalahkan klien-klien Asura dan Hanabi bisa menjadi Scarlet Dan mungkin kita akan membuat video lagi tentang Hayabusa, Kagura, dan Hanabi di video selanjutnya Oke tunggu saja videonya Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe jika kalian suka video ini Jika kalian tidak suka video ini, bagikan saja Karena bagi itu dapat pahala yang banyak dan yang suka silahkan subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga tahu apa saja sih latar belakang Hanabi dan Martis ini Oke sekian dulu dari video saya Jangan lupa untuk klik, komen, like, dan subscribe yang kedua kali ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya See you Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax